Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya apa kabarnya anak-anak Mari dirapikan dulu Yang belakang Kosongnya yang kosong Siapa aja yang isi Baik Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Yang dipimpin oleh Mas Manaf tolong Oke teman-teman mari kita baca Doa belajar 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim 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 Ibu mau tanya disini Ada yang masih ingat pembelajaran Minggu lalu Kerja keras bu Kerja keras Mbak Vina apa Pas tabikulhoiro itu Definisinya apa Contohnya Bekerja keras gimana Maksudnya Maksudnya Bekerja keras itu Dia melakukan suatu pekerjaan Nah ya Tepuk tangan untuk Mbak Vina Mas Afinsa tolong ya serius Ya disini Ada yang tahu Kita akan belajar mengenai apa Ya sudah ada ya tulisannya Ya Tahu kepada Allah Ibu ini ada Apa ya Sebuah cerita gitu kan Di suatu kerajaan itu Ada seorang raja Yang bernama Fir'aun Pasti kalian sudah tahu lah Fir'aun ya Dia raja Dia raja yang mengaku Bahwa dia itu Allah Ya Bahwa dia itu Tuhan Ya Terima kasih Mas Manap Ya dia mengaku bahwa dirinya itu Tuhan Ya tolong ya Nah disitu Hiduplah seorang raja yang bernama Fir'aun Nah raja Fir'aun itu Mengaku bahwa dirinya Tuhan Dia memimpin Dengan kekerasannya Dia menganjurkan dan Menyerukan kepada Rakyatnya untuk menyembah Dan Apa ya Taat kepada Kepada dia Kalau ada Rakyatnya yang tidak taat Dan tidak patuh kepada Atau menyembah kepada selain dia Maka akan dihukum mati Nah akan tetapi Pada masa itu Masih ada Orang yang Apa ya Dikatakan berani Melawan aturan yang dibuat oleh Raja Fir'aun itu Salah satunya Istrinya sendiri Yang bernama Siti Aisyah Dan seorang Seorang apa ya Pelayan di kerajaan itu Yang melanggar aturan itu Walaupun akan diadakan Hukuman mati Apabila dia melanggar Peraturan yang telah dibuat oleh Raja Fir'aun sendiri Nah pelayan itu Nah pelayan itu bernama Pelayan itu tuh Apa ya Dia itu bekerja sebagai Tukang sisir Di kerajaan Fir'aun itu Tukang sisir Seorang putri Fir'aun Nah seketika Seketika waktu Seberapa kuat pun Istri dari Fir'aun Dan Pelayannya itu Apa ya Menyembunyikan Keimanan mereka Keberagamaan mereka Mengenai taat kepada Allah Kan tetapi Akhirnya ketahuan juga Kronologinya tuh kayak gini Kan Apa Putri dari Raja Fir'aun itu Sedang Duduk di Kursi Nah Pelayannya itu Kan pelayannya itu Terkenal sebagai Pesuruh buat sisir Buat menyisiri putri Raja Fir'aun Nah seketika Pelayan itu Lagi menyisiri putri Fir'aun Tiba-tiba Sisir yang dipegang oleh Pelayannya itu Jatuh Nah seketika Dia sepontan Ya kalau Orang taatkan sepontan Kalau jatuh Astagfirullah Apa Dapat nikmat Alhamdulillah Kan Nah jadi seketika Pelayan itu Sepontan Menjatuhkan Sisirnya itu Tiba-tiba Dia menyebut nama Allah Dia bilang Masya Allah gitu Kaget dia kan Jatuh Tiba-tiba Putri Fir'aun itu bilang Kaget dia mendengar Allah Dia bertanya kepada Si pelayan itu Dia bilang Allah itu siapa Seketika pelayan itu Terdiam Tidak bisa menjawab Pertanyaan dari putri Dari Raja Fir'aun itu Nah tiba-tiba Nah tiba-tiba Pelayan itu diam Dan tidak bisa menjawab Pertanyaan dari putri Fir'aun Jadi Dengan apa ya Dengan tenang Pelayannya itu menjawab Allah itu adalah Tuhanku Dan Tuhan kita semua Dengan apa ya Dengan kesal putri Fir'aun Akhirnya mengadu Kepada Baginda Raja Atau ayahnya Dia berkata Bahwasannya Masyitoh Nama Masyitoh Nama Pelayan Fir'aun itu Dia mengadu Wahai ayah Wahai baginda gitu Wahai ayah anda Katanya Masyitoh adalah Apa ya Menyekutukan engkau Dia menyembah selain kepada engkau Akhirnya Dengan marah Dan Membara panas gitu Fir'aun akhirnya Menyerukan kepada Haman Haman itu adalah pengawalnya Untuk Membunuh Masyitoh Nah Akan tetapi Dengan kekuatan Masyitoh tetap Bertegang teguh Kepada Allah SWT Dia akan taat kepada Allah Diadakanlah Apa Suatu Kegiatan untuk Apa ya Pembunuhan Masyitoh Jadi ada sebuah kuali Yang berisi Air mendidih Yang panas Masyitoh beserta keluarganya Akan dimasukkan ke dalam sana Masyitoh itu Lima anggota keluarga Masyitoh sendiri Suaminya Dan tiga orang anaknya Tiga orang anaknya itu Terdiri dari Ada yang bayi Yang masih belita Masih apa ya Masih bayi merah gitu Nah perlahan Pertama Masuklah Suami dari Masyitoh Terus anak-anaknya Kemudian Yang terakhir Ada Masyitoh beserta Bayinya Dengan seketika Ada setan Apa ya Membisiki Masyitoh Dia berkata Kami tidak kasihan Kepada Anakmu yang masih Belia dan tidak tahu Apa-apa Akan tetapi Atas izin Allah SWT Bayi yang Digendong Masyitoh Berkata Kepada Masyitoh Atau ibunya Ayo ibu kita Susul ayah Beserta kakak-kakak kita Karena Allah Telah menjanjikan Surga Untuk kita Nah disitu Kita bisa Apa ya Dengan kekuatan Teguh Masyitoh Percaya bahwa Taat kepada Allah Dan bertegang Teguh kepada Allah Apa ya Imbalannya adalah Suatu yang Tidak apa ya Tidak mudah didapat Yaitu surga Jadi pengorbanannya itu Akan terbalas dengan Janji Allah Nanti di surganya Begitu cerita Dari ibu Jadi disini Apa ya Untuk Menyimpul Apa ya Dari cerita ibu tadi Yang kalian dengar Gimana Ya yang bisa Menyimpulkan Itu pelajaran Kemarin Mas Abi Dari cerita Yang ibu Simpulkan tadi Ada yang bisa Menyimpulkan Saya Apa 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 Kalau kita Sudah Takut kepada Allah Maka kita akan Berani kepada manusia Ya Ya benar Tepuk tangan Untuk Mas Amal Kita kasih plus ya Ya benar Ya Mas Abi Boleh juga Kita Takut kepada Allah Maka kita tidak Takut kepada Kerti kelas Benar juga Ya bagus ya Memang kita harus Apa ya Taat kepada Allah Atau yakin Kepada Allah Ibu Ibu Izin kemana Izin kemana Izin kemana Ya 5 menit Kelamaan 5 menit 3 detik Ya disini Ibu akan Sedikit mengulas Mengenai Definisi Taat Taat itu Berarti Tunduk dan patuh Kepada Allah Bila seseorang Telah taat Menjalankan Perintah Allah Maka niscaya Hidupnya akan Bahagia di dunia Dan akhirat Nah jadi Kalau kita taat Kepada Allah Dan patuh Kepada Allah Kita tidak Tidak Hanya bahagia Di dunia Tapi janji Allah Juga akan Bahagia di akhirat Seperti mendapatkan Surganya Dan insya Allah Akan mendapatkan Safa'at dari Baginda kita Nabi Besar Selanjutnya Ada Nah disini Ada dalil Mengenai Apa ya 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 Sebentar ya Ini kelihatan Ya disini Ada dalil Mengenai Taat Kepada Allah Bagaimana kita Untuk berpelilaku Atau bisa Menerapkan sikap Taat Kepada Allah Itu sendiri Ya coba Tolong Mas Satria Bantu Ibu Bacakan Ayatnya Ayatnya Kelihatan Tidak Terima kasih Terima kasih Mas Satria Ya disini Ada ayat Mengenai Taat Kepada Allah Mbak Iza Tolong Artinya Dibaca Hai orang-orang Yang beriman Saat Tidak Allah Dan Saat Tidak Tidak Lepunnya Dan Kuril Afri Diantara Kamu Kemudian Jika kamu Berikan Tidak 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 Maka Kembalikan Ia Kepada Allah Dan Rasul Senahnya Jika kamu Benar-benar Beriman Kepada Allah Dan Yang Demikian Itu Lebih utama Bagimu Dan Lebih baik Akibatnya Ya terima kasih Mbak Iza Nah disini Sudah jelas Seruan Allah Hai orang-orang Yang beriman Taatilah Allah Dan Taatilah Rasulnya Dan Ular amir Diantara Kamu Kemudian Jika kamu Berlainan Pendapat Tentang sesuatu Maka Kembalilah Kepada Allah Jadi Kita Walaupun Awalnya Taat Jadi Melenceng Sedikit Apa ya Istiqomanya Kendor Kayak gitu kan Nah jadi Allah Menyerukan Kembali Kemudian Jika kamu Berlainan Atau Apa ya Sedikit Menyeleweng Berpendapat Tentang sesuatu Maka Kembalilah Kepada Allah Atau Bertobatlah Kembali Maka Dan Rasulullah Sebenarnya Jika kamu Benar-benar Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Yang demikian Itu Lebih utama Bagimu Dan Lebih baik Akibatnya Jadi Sesuatu Itu Apa ya Ada Balasannya Masing-masing Apalagi Kalau kita Taat Nah Selanjutnya Di sini Ibu Akan Bagi Kelompok Tiga Kelompok Dihitung Dari Mbak Pipin Oh ya Udah Dari Belakang Dari Dari Tiga 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 Sama Aja Dari 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 Tiga Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini sudah ada taat kepada Allah. Nanti ada tiga materi yang akan kita anak-anak dan ibu kulas bersama-sama. Kita akan membuat peta konsep biar kalian ikut serta dalam keaktifannya. Pertama kelompok satu itu ada definisi, terus kelompok dua ada manfaat. Yang kelompok tiga ada bagaimana sifat orang yang patut kepada Allah. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Belum. Tulis di sini ya. Tulis di sini ya. Tulis di sini ya. Terserah kalian. Ini kan dibuat peta konsep sekreatif kalian ya. Sekreatif kalian, nanti kita akan membuat peta konsep di dekatnya. Nah, ibu kasih waktu 10 menit ya. 5 menit, 5 menit. Terima kasih. 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 Pertama sangat, harusnya kita mau menolong sesama manusia Yang kedua, ini orang berdiri berarti Ini orang terus berdiri, berarti orang berdiri Ada sholat, ada sejaga Berarti orang yang mendirikan sholat Nah, ini ada tempat untuk beras Berarti apa? Besar? Besar? Besarkan Yang keempat, mau mengerjakan dan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik Dan menjaga perbuatan yang mungka Nah, mungkin gitu Contohnya gimana? Mau mengajak? Mau mengajak? Jadi ini, ayo Contohnya untuk dapat Terima kasih untuk berkata Ya, disini ada sifat-sifat kepada Allah Yang pertama itu ada benar Ada apa ya Kayak Sesama Apa ya? Rendah tangan Mau menolong sesama Ringan tangan Ringan tangan bukan dalam artian suka mukul gitu ya Bukan Tapi ringan tangan itu Apa ya? Senang membantu Bisa dijadikan gemar Mobi membantu Terus yang kedua ada Mengerjakan dan mengajak orang lain Untuk melakukan perbuatan yang baik Dan mencegah yang mungka Nah, jadi Orang yang tak atu Yaitu orang yang mengajak dalam kebaikan Misalkan Mas Satria tolong dengarkan Misalkan Dalam suatu masjid gitu Kalau anak kos gitu kan Ajak temannya Kalau ada info kajian Ajak ikut kajian Apa ya? Mengajak dalam hal kebaikan Terus apabila temannya Melakukan hal yang Kurang baik gitu Atau menyelesaikan sedikit Kita untuk mengingatkan kembali Yang ketiga ada Mampu mendirikan sholat Nah Mampu mendirikan sholat ini ya Apa ya? Seorang yang tak kepada Allah itu Otomatis dia takut Takut dalam artian bukan Kayak apa ya? Minimalnya Saya ini Islam Bagaimana sih Keislaman saya ini Atau sebenarnya cuman Kalau ditanya Kamu Islam ya? Islam Islamnya apa gitu? Kita jelaskan Mengerjakan sholat Lima waktu Berpuasa Jadi ada Apa ya? Real nyata Dari keislaman kita sendiri Salah satunya taat Kepada Allah SWT Yang keempat ada Menunaikan zakat Menunaikan zakat kan Rukun Islam kan? Nah jadi kita Kalau memang Sebagai seorang Muslim Atau mengaku diri kita Islam Wajib menunaikan zakat Sekarang kelompok tiga Perwakilan Coba mas Afinsa Dijelaskan Apa ada Dijelaskan Dijelaskan Jangan ketawa ya Serius Baik Dijelaskan Kalau kita Tahu dari Ilmu agamanya Apa namanya Kuat Ilmu agamanya kuat Maka kita terjauh dari Yang namanya Maksia Pacaran Serius yang Beri plus untuk Mas Afinsa Terima kasih Ya disini ada Empat dari manfaat Kepada Allah Yang pertama itu Selalu diliputi oleh Cahaya dan petunjuknya Ya gitu Petunjuk Apa ya Cahaya Kita kan minta petunjuk Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Misalkan kayak kita lagi Kalau orang yang taat tuh Dia apa-apa Melibatkan Allah gitu Misalnya dia lagi dapat Masalah atau ujian dan cobaan Mungkin dia tidak mengeluh Mungkin dia melihat Masalah dan cobaan itu Dari sisi positifnya Dengan dia Apa ya Berdoa Terus melalui Pada Allah Minta petunjuk Dari Apa masalahnya itu Itu dari orang yang taat ya Yang selanjutnya Itu ada hidupnya bahagia Di dunia dan akhirat Ya Insya Allah hidupnya Jaminannya Bahagia di dunia dan akhirat Tenang Tentang Baik di dunia dan akhirat Dan Jaminan dari orang yang taat Itu adalah Allah janjikan Insya Allah surga Amin Yang ketiga ada Jauh dari perbuatan maksid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah insya Allah Orang yang ber Apa ya Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini dia akan Takut untuk melakukan Perbuatan Apa ya Yang salah gitu Walaupun sesekali Hilat Melakukannya Dia akan menjauhi Perlaku Maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keempat yaitu Mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Apa ya Kan tadi Sifat-sifat orang yang Taat kepada Allah itu Dia akan Mengajak temannya Kedalam kebaikan Salah satunya kan Nah itu dia akan Salah satunya Mendapatkan pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Disini Kita sudah bahas Semua mengenai Taat kepada Allah Ibu disini ada game Kita berdiri Membentuk lingkaran Satu Nah jadi Jadi clue nya kayak gini ya Kalau ibu bilang Kalau ibu bilang Ibu berkata pegang hidung Ibu berkata pegang mata Kalian ikuti apa yang ibu bilang ya Tapi Kalian disini Menguji konsentrasi kalian ya Kita coba ilustrasi dulu Contoh Enggak contoh semuanya Ya mas Abi Coba di depan Nanti disini hukumannya Apabila ada yang salah Itu Enggak Dia dihukum untuk menjelaskan Kembali semua dari Inti pembelajaran kita Hari ini Ibu berkata pegang tanganmu Ibu berkata pegang hidungmu Ibu berkata pegang matamu Ibu berkata pegang telingamu Ibu berkata pegang lututmu Nah gitu ya Masuk Maaf Ibu salah ya Kalau enggak Kelunya Kalau Kalau ada kata ibu berkata Dilaksanakan Misalkan ibu berkata pegang lututmu Dilaksanakan Tapi kalau ibu bilang Cuma bilang Pegang tanganmu Tapi enggak ada kata ibu berkatanya Berarti enggak usah dikerjakan Ya enggak usah dikerjakan Kayak gitu ya Kelunya ya Siap Ini serius ya Ibu berkata Pegang hidungmu Ibu berkata pegang matamu Ibu berkata pegang lututmu Ibu berkata pegang kepalamu Pegang hidungmu Nah Ya Ya Yang lain boleh duduk Ya Mbak Di depan Coba jelaskan kembali kepada teman-temannya Yang kita pelajari tadi Taat kepada Allah Yang pengertian Tata kepada Allah itu Taat berarti tunduk Dan patuh kepada Allah Taat kepada Allah itu Dijelaskan dari Quran Surat Al-Isya Ayat 59 Yang kedua Quran Surat Al-Sura Ayat Surat Jawa Yang ketiga Quran Surat Al-Irra Ayat 43 Yang kedua itu Bentuk tangan Kita taat kepada Allah Yaitu kita Menolong dalam kebaikan Yang kedua itu Mengarjakan Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Mengarjakan dalam kebaikan Manfaatnya Yang pertama itu Mendapat Cahaya Yang kedua itu Bahagia Hidup bahagia Dunia dan herat Yang ketiga Jauh dari maksia Yang ketiga Yang keempat Mendapat Bahagia dari Allah Mendapat hadiah Terima kasih Untuk Nikma Beri teputannya Ya anak-anak Semoga kita Senantiasa Termasuk orang-orang Yang taat kepada Allah SWT Demikian Pembelajaran kita Hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di mata pelajaran Yang selanjutnya Kita akhiri Dengan membaca Doa Kapatul Majelis Dipimpin oleh Mas Ahmad Amin Eh Mari kita Kedua Ditutup sama Ibu Mari kita Membaca Dua Kapatul Majelis Doa Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Subhanak Al-Qurum 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 Ya Terima kasih Mas Manat Demikianlah Pembelajaran kita Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Mereka Biar Dua 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 Dua